Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Madianto Kali ini kita akan membahas tentang cara efektif Untuk menghindari hasrat belanja yang berlebihan Bagi kamu yang telah memiliki penghasilan sendiri Menggunakan dan membelanjakan sejumlah uang Tentu seharusnya dilakukan dengan sangat penuh pertimbangan Mengingat kerja keras yang telah dibutuhkan Untuk menghasilkan sejumlah uang tersebut Cukuplah keras, meski tidak memiliki sebuah kemampuan khusus dalam mengelola keuangan Namun pada umumnya, setiap orang akan memiliki trik tersendiri Dalam membatasi sejumlah pengeluaran yang akan dilakukan dalam keuangan Hal ini menjadi sangat penting Sebab setiap orang harus memiliki sebuah kebijakan yang tepat Untuk mengatur keuangan mereka sendiri, termasuk kamu Mengatur keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara Salah satunya dengan membatasi sejumlah keinginan belanja yang kamu miliki Dimana ini bisa saja terkait dengan kebiasaan buruk yang kamu lakukan selama ini Jika kamu termasuk satu di antara sekian banyak orang yang sulit dalam menahan hasrat belanja Maka mulailah melakukan cara berikut ini yang efektif mengatasi hal tersebut Yang pertama, perhitungkan jumlah pekerjaan yang akan kamu lakukan Kamu tentu akan sangat setuju jika dikatakan bahwa semua barang yang dibeli tentu akan dibayar dengan sejumlah keringat dan kerja keras kamu Bayangkan berapa jam kerja yang akan kamu lakukan untuk membawa pulang sebuah barang belanjaan ke rumah Hal inilah yang kemudian bisa dijadikan sebuah pemikiran cemerlang untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya pengeluaran Yang akan kamu lakukan untuk barang tersebut Jika ternyata sejumlah uang yang akan kamu bayarkan akan sesuai dengan manfaat dan juga masa pakai barang yang kamu beli Maka pembelajaran tersebut tepat dan bisa dilakukan Namun jika ternyata barang yang kamu beli hanya memiliki manfaat saat dan kemudian menjadi sampah setelahnya Maka hal ini adalah keputusan belanja yang salah Sebab kamu mengeluarkan sejumlah uang untuk barang yang tidak sebanding nilai dan juga manfaatnya bagi kebutuhan kamu sendiri Kedua, jangan bawa semua kartu kredit atau kartu debit ketika belanja Memiliki beberapa kartu kredit atau kartu debit bisa menjadi sebuah fasilitas mendukung yang memudahkan kamu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan termasuk belanja Namun sangat penting untuk bijak dalam menggunakan kartu ini Terutama terkait penggunaannya yang dikhususkan dalam masa darurat saja Jangan membawa serta semua kartu ketika ke mal atau berbelanja Hal ini bisa memicu sejumlah pengeluaran yang tidak terkendali dalam keuangan Bawa satu kartu saja ketika akan berbelanja dan buat catatan belanja sebelum kamu meninggalkan rumah untuk kegiatan tersebut Periksa limit kartu kredit kamu sebelumnya dan pastikan jumlahnya mencukupi sehingga pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Membatasi penggunaan kartu kredit dapat membantu kamu dalam membatasi hasrat belanja Ketiga, hindari terapi belanja Kegiatan ini merupakan salah satu kebiasaan yang dijalankan oleh banyak orang Barangkali kamu juga pernah melakukannya Terapi belanja terjadi ketika sedang dalam kondisi tertekan atau stres Jangan lakukan kegiatan belanja sebagai terapi untuk kembali kepada kondisi normal kamu Ini tidak akan efektif sebab dalam kondisi stres tersebut Kamu justru memiliki peluang yang sangat besar untuk kehilangan kontrol dan justru membeli berbagai macam barang yang tidak benar-benar dibutuhkan Ini akan menjadi masalah di dalam keuangan Kamu dapat mengatasi stres dengan sekedar berjalan-jalan Mendengarkan musik atau menonton sebuah film yang menurut kamu cukup menarik Keempat, blok semua situs belanja di handphone atau di komputer Kegiatan belanja menjadi lebih mudah belakangan ini Kamu juga tentu merasakannya Dimana kita bisa dengan mudah melakukan kegiatan belanja secara online Kebodaan ini bisa jadi menjadi sebuah musibah Jika ternyata kamu tidak memiliki kontrol yang baik dalam mengatur keuangan dan juga hasrat belanja yang cukup besar Jika berbagai situs belanja atau aplikasi belanja tersebut Terasa mustahil untuk dihindari sebab kamu tidak bisa mengontrol diri Maka tidak ada salahnya kamu memblokir sementara berbagai situs tersebut dari komputer Dengan begitu, kamu bisa lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya di komputer tersebut Kelima, hindari belanja bersama Saat berbelanja dengan orang lain Baik itu pasangan atau teman, maka seringkali kita akan membeli berbagai macam barang Yang tidak benar-benar kita butuhkan Akan menjadi terasa lebih sulit untuk membatasi diri Termasuk untuk berkonsentrasi pada barang-barang belanjaan yang memang telah direncanakan sejak awal Hal ini bahkan menjadi lebih sulit daripada ketika kita berbelanja sendiri Meskipun kita telah menanyakan kepada mereka mengenai sesuatu yang akan kita beli tersebut Maka seringkali kita justru selalu mendapatkan dukungan untuk membeli berbagai barang yang tidak begitu dibutuhkan tersebut Karena itu, ada baiknya kamu menghindari kegiatan berbelanja ketika bersama dengan orang lain Kenam, tabung uang kamu daripada dibelanjakan Ini mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak mudah untuk dilakukan Terutama bagi kamu yang belum terbiasa menabung Namun ada baiknya kamu mulai membiasakan diri untuk melakukannya dari sekarang Daripada kamu selalu menghabiskannya Untuk membeli berbagai macam barang yang tidak benar-benar kamu butuhkan Agar lebih mudah, kamu bisa melakukan ini dengan sebuah motivasi dalam diri kamu Misalnya dengan merencanakan sebuah liburan di akhir tahun Hal ini akan cukup membantu kamu dalam menyisihkan sebagian uang tersebut Meskipun kemungkinan kamu tidak bisa memenuhinya nanti karena uang tersebut tidak mencukupi Namun setidaknya kamu bisa melakukan berbagai hal menyenangkan lainnya dengan uang tersebut di akhir tahun nanti Ketujuh, donasikan untuk amal Jangan selalu berpikir Untuk membeli sesuatu hanya karena kamu melihat orang lain menggunakan barang tersebut Hal ini akan sangat mubazir Terutama jika ternyata kamu masih memiliki barang sejenis lainnya Yang bisa dipergunakan saat ini Daripada melakukan hal tersebut Maka ada baiknya uang yang kamu miliki diberikan kepada mereka yang membutuhkannya Beramal atau menyebabkan sejumlah uang tersebut kepada seorang yang benar-benar membutuhkannya Akan jauh lebih baik dan tepat daripada kamu membelanjakannya untuk berbagai kebutuhan yang tidak begitu penting Kedelapan, belanjakan untuk pengalaman Bukan barang Daripada membeli barang yang tidak begitu dibutuhkan Maka akan jauh lebih baik Jika uang kamu tersebut dibelanjakan untuk berbagai hal yang menyenangkan Seperti sebuah perjalanan di akhir pekan bersama dengan orang tercinta Hal ini akan jauh lebih menyenangkan dan memiliki makna di dalam kehidupan kamu Menabung sejumlah uang selama beberapa waktu Sangat mungkin bisa memberi kamu sebuah kesempatan Untuk bisa menikmati kegiatan Atau perjalanan yang membahagiakan dengan berbagai pengalaman berharga bersama dengan orang-orang tercinta Belanjakan dengan bijak Berapapun penghasilan yang kamu miliki Tentu harus banding dengan sejumlah pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulannya Dalam keuangan tersebut Hal ini bahkan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan Jika ternyata kamu tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur pembelanjaan Kelola keuangan kamu dengan bijak Selalu hindari hasrat belanja yang besar dan tidak terkontrol Sehingga sejumlah uang yang kamu miliki tersebut Bisa bermanfaat dengan baik dalam kehidupan kamu Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya, terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih